Di samping itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin dari Praksipan Paisal Haryadi menyebut, berbagai catatan yang tertuang dalam pokir pada kegiatan reses bisa menjadi skala prioritas tahun 2022. Reses atau masa penyerapan aspirasi masyarakat yang digelar DPRD Kota Banjarmasin terus dimanfaatkan para anggotanya untuk menyerap aspirasi warga terkait berbagai persoalan pembangunan di Kota Banjarmasin. Dalam reses bulan Oktober ini, untuk Banjarmasin Tengah secara keseluruhan warga menyampaikan pembangunan di kawasan Banjarmasin Tengah sudah bagus dan merata. Namun ada beberapa catatan yang belum terrealisasi, seperti disampaikan anggota DPRD Banjarmasin dari Praksi Partai Amanat Nasional Paisal Haryadi. Usai reses di kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan para konstituen Kelurahan Teluk Dalam. Pembangunan di Banjarmasin Tengah ini alhamdulillah sudah bagus, sudah merata. Namun ada beberapa yang masih dalam catatan stagman terkait trenase. Tadi disampaikan kawasan Melawarman dan sekitarnya memang sudah dikerjakan di tahun ini. Namun finalisasinya tidak berujung sampai ke pembuangan. Jadi kami berharap tadi dengan catatan di reses ini bisa dikerjakan dengan pembangunan, khususnya sampai ke perlindakan nanti di 2022 di awal. Paisal juga menyebut berbagai catatan yang tertuang dalam pokir ini bisa menjadi skala prioritas di tahun 2022 nanti. Diakuinya pula terlambatnya berbagai program pembangunan, diantaranya disebabkan beberapa faktor, salah satunya karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 sehingga pembangunan yang dilakukan bagi yang dianggap urgen atau penting. Murtasya, Banjar TV